Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Telok Tel Kali ini kami akan menceritakan sebuah film yang berjudul Monster Dipintangi oleh Kim Go Eun, Le Ming Ki, Han So Hyun, Kim Roi Ha dan lainnya Sebelum dimulai, jangan lupa subscribe, like dan share video ini sebanyak banyaknya Supaya channel ini semakin berkembang Di awal film kita diperlihatkan seorang gadis yang sedang berjualan sayuran, dia adalah Boksun Dia gadis yang ceria, tapi memiliki keterbelakangan mental Berjualan sayuran untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan adiknya Scan berlanjut memperlihatkan percakapan antara seorang bos dan karyawannya yang bernama Iksan Bos bercerita bahwa dia baru saja memecat seorang karyawan Namun karyawan tersebut menghasut rekan kerjanya untuk melakukan demo terus-terusan Akhirnya bos mengundang karyawan tersebut dan menghajarnya Namun kejadian itu sempat terekam oleh ponsel mantan karyawannya Dia meminta tebusan 300 juta agar video tersebut tidak disebarkan Bos memberikan uangnya kepada Iksan dan menyuruh Iksan berbicara baik-baik dan mengambil ponselnya Iksan pun kembali, dia mulai menghitung uang tersebut bersama teman-temannya dan berencana mengambil uang itu Kalau melihat uang sebesar itu, tidak usah ditanya Niat-niat jahat mesti akan muncul Scan berlanjut, kita diperlihatkan seorang laki-laki yang sedang membuat guci Dia adalah Tesu Di sini kita diperlihatkan Tesu juga melukai dirinya sendiri Terjadi sebuah penggerbekan di pasar dan itu membuat Boksung marah Boksung berlari dan langsung menendang petugas tersebut dan baku hantam pun terjadi Boksung pulang dengan keadaan luka Dia bertemu dengan adiknya yang bernama Ungjung Iksan meminta Tesu untuk bertemu di sebuah kafir Ternyata di sini Iksan adalah kakak angkat dari Tesu Iksan menceritakan bahwa ada seorang wanita yang merekam dengan ponsel dan mengancam Memeras uang dari orang kaya Lalu Iksan menyuruh Tesu untuk membunuh wanita tersebut dan mengambil uang terbusan Saat di tengah percakapan mereka terganggu oleh tamu lain karena terlalu berisik Tapi Tesu langsung membunuh tamu tersebut dan itu membuat Iksan ketakutan Jadi sebenarnya Tesu itu tidak dianggap sama keluarganya Dia dicoret dari kartu keluarga dan ditinggalkan oleh kakaknya Tapi Tesu tetap sayang sama Iksan Bahkan dulu Tesu membunuh ayah angkatnya karena sering mukulin Iksan Tesu mendatangi wanita tersebut di pagi hari untuk mengambil ponsel Tapi wanita itu bertanya di mana uangnya Tesu tidak mengerti kalau harus menukar ponselnya dengan uang Wanita itu pun mengusir Tesu Tesu mengancam wanita tersebut dan langsung membunuhnya Saat itu adik dari wanita tersebut yang bernama Nari melihat kakaknya yang mati Tesu membawa pulang Nari Saat di perjalanan Tesu menelpon Iksan dan bertanya tentang uang Tapi Iksan menjawab kalau uang tersebut dia ambil Mereka pun sampai Saat itu Tesu memberikan kesempatan kepada Nari untuk kabur Sampai minuman Tesu habis Tapi kalau tertangkap Tesu akan membunuhnya Dan jika mencari orang untuk membantu Tesu akan membunuhnya juga Nari pun berlari Saat itulah Nari sampai ke rumahnya Bokson Bokson bertanya kepada Nari apa yang terjadi Tapi Nari tidak bisa menjawabnya Di pagi hari Eunjong ingin mengantar Nari ke kantor polisi Tapi di tengah perjalanan mereka bertemu Tesu Tesu mencoba untuk membunuh Eunjong dengan mencekik lehernya Tapi Bokson berhasil menyelamatkannya dan membawa Eunjong kabur Bokson meninggalkan Eunjong yang dalam keadaan pingsan di bawah pohon Dan pergi mencari rumah sakit dan polisi Tapi di saat Bokson kembali Eunjong sudah menghilang Sementara itu di tempat lain Iksang dan teman-temannya diam-diam menyewa seseorang untuk membunuh Tesu Iksang datang bersama orang sewaannya Ke rumah Tesu untuk mengambil ponsel Tapi Tesu bilang dia belum menemukan ponselnya Dan memberitahukan bahwa ada adik dari wanita yang dia bunuh berhasil kabur Iksang pun marah dan menyuruh bodyguard sewaannya menghajar Tesu Perkelahian pun dimulai Awalnya Tesu sempat terdesak Tapi Tesu memanfaatkan pisau untuk menusuk lawannya Iksang yang menunggu terlalu lama melihat keadaan yang terjadi Tesu berhasil membunuh bodyguardnya Iksang pun lari ketakutan Dia berlari menuju mobil Tapi mobilnya tidak menyala Iksang mencari senjata untuk memukul Tesu Dan di saat Tesu tiba Iksang mencoba memukulnya Namun pukulannya bisa ditahan Tapi Tesu tidak membunuhnya Dan mengajaknya untuk makan bersama dengan ibu angkatnya Singkat cerita Nari kembali ke rumah bokson Dan menceritakan kepada bokson apa yang terjadi Di tempat lain Tesu membakar mayat enjong dan menaruh abunya di dalam koleksi Bokson mendatangi nenek dukun dan meminta racun Dan melakukan latihan untuk membunuh Tesu Persiapan selesai Di pagi hari Bokson dan Nari otw ke rumah Tesu Untuk membunuhnya Ternyata Nari tidak ingat jalan Dan membuat bokson marah dan memukulnya Setelah menangis dan meminta maaf Mereka berdua melanjutkan perjalanan Sampai akhirnya menjumpai rumah Tesu Tidak ada orang di rumah Dan bokson berhasil masuk lewat jendela Nari mengawasi dari luar Saat di dalam rumah Bokson menemukan sebuah ruangan penuh guci Dan berhasil mengambil tanda nama milik enjong Tesu pun pulang Nari langsung berlari memberitahu kepada bokson Bokson yang kaget dengan cepat-cepat membuka kulkas Dan menaruh racun di minuman Tesu Lalu bersembunyi Saat Tesu ingin minum Dia melihat Nari yang sedang bersembunyi Lalu mengejarnya Nari berusaha kabur dan bersembunyi di bawah dedaunan Namun usaha tersebut gagal Dan Nari tertangkap Di saat Nari hendak dikurung Dia bilang kepada Tesu Kalau dia mengetahui ponselnya Tesu dan Nari pergi untuk mengambil ponselnya Bokson pun berusaha menyelamatkan Nari Dan Nari berhasil meninggalkan sebuah alamat untuk Bokson Tesu berhasil mengambil ponselnya di sebuah loker umum Dan Bokson juga berhasil sampai dengan taksi Tapi semua uang yang Bokson punya diambil oleh supir taksi Tesu langsung menghubungi kakaknya dan memberikan ponsel itu Dan Tesu juga mengajak kakaknya untuk makan malam bersama dengan ibu angkatnya Tapi kakaknya terus menolak dan membuat Tesu marah Dan menghancurkan kaca mobil milik Iksang Saat itu Nari melihat Bokson di seberang jalan langsung menghampirinya Tesu yang melihat pun langsung ikut berlari mengejar Bokson dan Nari Bokson dan Nari pun sempat menabrak gerombolan tentara Dan meminta tolong Namun tentara-tentara tersebut gagal menahan Tesu Di tempat lain, Iksang yang berada di dalam mobil melihat isi rekaman yang ada di ponsel Di dalam video tersebut berisi penyiksaan yang dilakukan bos kepada karyawannya Iksang menelpon bosnya dan menyuruhnya untuk mengambil handphone tersebut di restoran milik ibunya Bokson dan Nari berhasil lolos Tapi kantor polisi di tempat itu tutup Mereka pun mencari kantor polisi yang lain Di tengah perjalanan, Bokson merasa sangat lapar Tapi karena sudah tidak punya uang dan tidak bisa membeli makanan Itu membuatnya frustasi Iksang bertemu beberapa teman-temannya di restoran ibunya Dan merencanakan untuk mengundang Tesu lalu membunuhnya Iksang dan ibu angkatnya menelpon Tesu dan mengundangnya makan malam Tesu pun menyetujuinya Saat dalam perjalanan, Bokson melihat Tesu berada di seberang jalan Di tengah hujan, Bokson membayangkan pembunuhan yang dilakukan Tesu kepada adiknya Nari yang melihat kantor polisi yang ada di ujung jalan langsung mengajak Bokson berlari Dan Tesu berusaha untuk mengajarnya namun gagal Bokson dan Nari ketiduran di dalam kantor polisi Bokson yang merasa agak mual pergi ke toilet dan meninggalkan Nari Dia tidak menyadari bahwa Tesu duduk di sebelahnya Saat Bokson kembali dari toilet, Nari sudah menghilang Dia bertanya kepada polisi dan polisi menjawab dia dibawa pergi oleh pamannya Dan meninggalkan sebuah alamat untuk Bokson Tesu sampai di restoran Iksang dan ibu angkatnya Menyuruh Tesu makan dan minum untuk melancarkan strateginya Tesu yang menyadari bahwa ada orang yang mengawasi di belakangnya Langsung membantai orang-orang tersebut Setelah selesai, Tesu kembali duduk Iksang dan ibunya yang ketakutan terus berbicara dan tiba-tiba Salah satu gangster memukul kepala belakang Tesu terus-menerus sampai pecah dan pingsan Saat mereka ingin memindahkan tubuh Tesu, ternyata Nari ada di dalam bagasi mobil Nari disuruh masuk dan diberi makan Bokson yang mengejar dengan taksi sempat diusir karena tidak punya uang Namun dengan paksaan akhirnya supir tersebut mengantarkan Bokson Iksang ingin mengantar Nari pulang Namun karena ketakutan Nari tidak mau pergi Ibunya pun menahan Nari dan bilang akan mengurusnya Saat terjadi perselisihan, tiba-tiba Tesu yang belum mati sudah ada di depan pintu Dia mematikan lampu, tersenyum dengan wajah yang berlumur darah Tesu mengambil sebuah kapak dan langsung membantai Iksang dan ibunya Bokson yang sampai di lokasi langsung berlari Saat dia sampai, dia menikam perut Tesu yang sedang mencekik Nari Tesu berhasil mencabut pisau di perutnya Namun dia kehilangan banyak darah Bokson berkali-kali terbanting dan dipukuli dengan kursi Namun berhasil menggigit leher Tesu dan mencekiknya hingga akhirnya Tesu mati Setelah itu, Bokson langsung menghampiri Nari Yang tidak sadarkan diri, lalu memeluknya Namun ternyata Nari masih hidup Setelah semua kejadian itu, mereka kembali ke desa Film pun selesai Sekian untuk video kali ini Bagi kalian yang ingin request film, silahkan komen di bawah See you